Yang perlu kita perhatikan ada rumus untuk limit kalau X mendekati 0 dari sin X per X nilainya adalah 1 Akar dari 5X pangkat 5 ditambah dengan 4 Sin pangkat 4 itu sebenarnya penulisannya sin X dipangkatin 4 Nah sekarang bisa kita buat bentuknya seperti ini Per X kita kalikan dengan X Sama aja kan nilainya ya Karena kalau kita coret pun hasilnya tidak mengubah soal Nah cuma bentuk seperti ini kita jadi tahu sin X per X itu nilainya adalah 1 Ya kan? Nah setelah itu bawahnya kita kalikan sekawannya Akar X kuadrat tambah 1 ditambahkan 1 5X pangkat 5 ditambah dengan 4 ya Ingat ya ini kita udah buat jadi 1 ya Nah jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah si X Kita pakai X pangkat 4 Bawahnya yaitu rumus A min B A plus B Itu ada rumusnya Yaitu A min B Kita kalikan dengan A plus B Nah disini ini sebagai A nya ini sebagai B Ini A nya ini B nya Jadi kita buat A kuadrat ini sebagai A nya Min B kuadrat Nah bentuk seperti ini kita bisa kelompokkan lagi Jadi X pangkat 4 buka kurung 5X ditambah 4 Nah kenapa seperti ini? Karena ini kalau dikalikan balik lagi ke sini 5X pangkat 5 Dan ini kalau kita kalikan lagi Balik lagi menjadi ini Ya Ini sebenarnya adalah satu grup ya Ornya Kalau akar dikuadratin jadi akarnya hilang X kuadrat tambah 1 Dikurangin satu kuadrat itu adalah Satu ya Nah untuk X pangkat 4 Ini kalau kita akarkan Itu bisa menjadi X kuadrat Jadi kita keluarin X kuadrat Per Plus 1 min 1 hilang ya Jadi tinggal X kuadrat Jadinya bentuk ini bisa kita coret Sehingga tersisa yang seperti ini Langsung aja kita masukin X nya 0 ya Jadi akar 5 dikalikan 0 Ditambahin 4 0 dikuadratin tambah 1 Nanti ditambahin 1 Jadi akar 4 ya 5 kali 0, 0 ya Akar 4 adalah 2 Dan disini akar 1 yaitu 1 1 tambah 1 yaitu 2 Jadi hasilnya adalah 4 Terima kasih telah menonton!